Ibran Raka Buming Raka yang disebut menjadi pendamping dari Prabowo Subianto sudah diusulkan, diumumkan tadi, diusul oleh Partai Golkar. Tentu ini masih sangat cair ya, karena untuk partai lain dalam koalisi ini masih belum menentukan siapa begitu nama yang cocok atau ada perbedaan sebenarnya, perbedaan nama-nama yang muncul. Kita akan perbincangkan hal ini saudara, sudah bersama dengan saya, ada Yunarto Wijaya atau Mas Toto yang bergabung dengan kami. Selamat siang, sorry nih Mas Toto ya. Sudah dari pagi ini kita melihat, sampai lupa jamnya, dinamika dari penentuan cawapnya. Atau sanging kaget dengan keputusannya Golkar. Tapi selain ada Mas Toto di sini juga ada, kita akan terhubung melalui sambungan Zoom dengan Mas Didi Mukrianto, was ek jan dari Partai Demokrat. Mas Didi selamat sore. Selamat sore Mbak Niluh, Mas Toto. Sore Mas Didi. Sehat ya Mas Didi. Alhamdulillah. Mas Didi, ini kan Golkar sudah menentukan sikap siapa yang menjadi pendamping dari Pak Prabowo Subianto. Demokrat ini kabarnya berbeda, ada dissenting opinion begitu. Demokrat sendiri bagaimana? Ya, mohon maaf Mbak Niluh, kebetulan saya ini juga sedang ada di Dabil, sehingga update kekinian di DPP pun saya juga belum pernah mendapatkan. Namun yang tentu kami perdomen adalah pertama, bahwa Partai Demokrat sudah sepenuhnya menjadi bagian Koalisi Indonesia yang maju, dan kami sudah berkomitmen untuk berkomitmen untuk bergabung dan mendukung Pak Prabowo. Nah, konsekuensi atas itu, sebagaimana sudah juga diinstruksikan oleh Ketua Umum Mas Ahaye, maka standing Partai Demokrat pasti akan menangkan Pak Prabowo sebagai calon presiden 2024. Kemudian berikutnya adalah Partai Demokrat percaya sepenuhnya dan menyerahkan kepada Pak Prabowo untuk menunjuk atau mencari calon wakil presiden yang tentu kami berharap bahwa wakil itu juga memenuhi apa yang menjadi harapan kami segenap kadar Partai Demokrat yaitu memenangkan pilek itu. Nah, dalam konteks itulah maka kami tentu bagian dari Koalisi Indonesia Maju ini lagi-lagi bahwa ingin memastikan bahwa siapapun yang dipilih oleh Pak Prabowo nantinya bukan pilihan-pilihan yang kemudian tidak membawa penguatan elektoral Pak Prabowo, dan kemudian tidak juga memberikan harapan kemenangan karena memang dua pasangan yang lainnya sudah mendaftar. Nah, sekarang yang sedang ditunggu-tunggu oleh masyarakat salah satunya adalah Pak Prabowo dan pasangannya. Nah, hingga saat ini kami juga masih menunggu bagaimana kemudian Pak Prabowo sebagai calon presiden yang memang sudah kami usung untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik, ataupun jika sudah ada calon-calon yang mengerucut, tentu nanti pada saatnya Demokrat pasti juga akan dipanggil untuk membicarakan ini. Oke, Demokrat sendiri punya ya nama untuk mendamping Pak Prabowo ini ya? Logika sederhana saja bahwa kembali seperti saya katakan, bahwa Demokrat sepenuhnya menyerahkan calon laku presiden itu kepada Pak Prabowo. Tidak ada mengusulkan nama begitu? Pasti tentu ada ya? Yang kami sampaikan adalah bahwa calon itu ya harus memenuhi kriteria kemenangan dan mendukung elektoral Pak Prabowo. Nah, siapa itu kira-kira, Pak Didik? Kami tidak ada preferensi secara spesifik karena sebagaimana diinstruksikan oleh Mas Ketum, sebagaimana diputuskan oleh DPP, kami menyerahkan setelahnya kepada Pak Prabowo, siapa calon wakil presiden yang dianggap terbaik bisa mendangmi kemenangan Pak Prabowo di 2024. Gitu, Mbak Niko. Kalau lihat Gibran Raka Buming Raka misalnya, Demokrat posisinya bagaimana? Ya, tentu semua calon punya legitimasi elektoral diantaranya masing-masing juga termasuk keunggulannya masing-masing. Tentu menghitung siapa yang tepat, siapa yang pas gitu, juga tidak menggunakan satu parameter saja. Tapi tentu ini kompleks sekali dan Pak Prabowo saya yakin punya ukuran-ukuran, punya parameter-parameter yang tepat, punya rasa, punya kemistri yang tepat untuk menentukan wakilnya. Karena apa? Bahwa wakil presiden ini bukan hanya kemudian terkait dengan pencalonan saja, bukan terkait dengan kemenangan saja, tapi calon wakil presiden ini juga harus utuh satu kemistri, satu hati, satu visi ketika diberikan amanah kemenangan oleh rakyat untuk lima tahun ke depan. Nah, dalam konteks itulah saya melihat termasuk Mas Gibran pun juga menjadi sosok yang saat ini juga menjadi salah satu alternatif pilihan Pak Prabowo. Dan siapapun nantinya yang dibeli Pak Prabowo, tentu kami Partai Demokrat akan menghargai dan memenangkan itu karena kami yakin bahwa pilihan Pak Prabowo adalah pilihan yang terbaik untuk dia. Mas Didik, sebelum saya ke Mas Toto, benarkah Demokrat mengusulkan justru nama Coffee Finder Parawansa? Ya, tentu harapan di setiap partai ada harapan untuk memberikan masukan. Meskipun kami Partai Demokrat menyerahkan kepada Pak Prabowo, tapi masukan menjadi penting. Bukan berarti kemudian kami tidak memberikan masukan, kami tidak memberikan pertimbangan karena kami ingin Pak Prabowo ini ke depan 2024 menang. Itulah komitmen Partai Demokrat. Jika melihat konstelasi yang ada, ya memang kami Partai Demokrat pernah kemudian memberikan pertimbangan salah satunya adalah buku Viva yang layak diperhitungkan untuk menjadi wakil Pak Prabowo. Oke, baik. Saya tahan di sana, saya ingin ke Mas Toto dulu. Mas Toto, ini ada perbedaan pendapat di antara Partai Koalisi Indonesia Maju. Bahkan sampai tadi malam masih deadlock kabarnya ini. Pertemuan antar ketuamu soal nama wakilnya. Tapi Golkar hari ini mengambil keputusan mengumumkan langsung jadi perbincangan luar biasa. Anda sendiri melihat apa ini? Kedepannya akan seperti apa ini Koalisi Indonesia Maju jadinya? Ya, pertama saya selalu mengatakan koalisi yang lebih gemuk atau lebih besar kekuatan mesin politiknya salah satu kelemahannya malah terkait dengan pengambilan keputusan. Karena harus menyatukan lebih banyak aktor. Nah, problem dalam Koalisi Indonesia Maju bukan hanya dalam konteks lebih banyak aktor. Tapi ada yang diikut sertakan tanda kutip ya ketika dianggap ini koalisinya Jokowi. Jadi ada satu variable yang bahkan di atas aktor-aktor yang lain. Itu yang menyebabkan kalau kita lihat polanya malah jadi berbanding terbalik. Yang tidak memiliki ketergantungan dengan Pak Jokowi itu dengan mudah bisa mengambil keputusan tentang Cawapres. Makanya Mas Anies paling cepat mengambil keputusan tentang Cawapres dengan Caimin. Mas Ganjar ketika mulai terlihat melepaskan dirinya ketergantungannya dari Pak Jokowi dengan mudah juga dan enteng juga kemudian bisa berpasangan dengan Prof Mahfud. Masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Kenapa paling lama bahkan sampai kemarin malam misalnya kan masih ada perdebatan. Kita tidak tahu drama apa lagi hari ini walaupun sudah dari Golkar misalnya sudah menyatakan Mas Gibran Maju. Tapi ya ini kan disebabkan karena tadi ada variable lain yang tiba-tiba masuk dianggap ini kan di luar semua partai ya. Ketika bicara nama Pak Jokowi karena dia kader PDI Perjuangan. Gibran juga yang disebut-sebut sebagai Cawapres masih kader PDI Perjuangan. Lalu kemudian ketika ingin dimajukan harus melalui gugatan MK, MK-nya keputusannya pun dianggap kontroversial. Bukan oleh saya loh, oleh Pak SBY. Mas Didi, karena Pak SBY dari awal sudah mengatakan salah alamat kalau menggugat usia Cawapres-Cawapres ke MK. Tapi apapun itu, itu yang menyebabkan kemudian kontroversi ini menjadi panjang. Nah saya tidak tahu apakah kemudian ini akan berbuntut juga nanti penentuan kabinet kalau menang dan persejalanan pemerintahan. Itu kalau menjawab pertanyaan Mbak Nilo mengenai apa sih yang terjadi misalnya ya dengan Koalisi Indonesia Maju. Ada kemungkinan pecah misalnya? Tentu saja kalau berbicara dalam konteks sekarang, saya meyakini Golkar dan Pan dilihat dari karakter kebergantungannya pada Jokowi. Saya harus mengatakan takut. Pertama takut untuk menolak anaknya Presiden. Yang kedua tentu saja takut untuk tidak menjadi bagian dari koalisi yang kita sebut Koalisi Kekuasaan. Dan harusnya yang bisa berdiri independen ya partainya Mas Didi. Dan minimal itu kan sebenarnya sudah terbaca dari satu statement SB jelas mengatakan salah alamat gugatan Cawapres-Cawapres ke MK. Nah saya nggak tahu nih kalau Demokrat mau menerima Mas Gibran yang bisa maju karena produk dari keputusan hukum di MK. Apakah Demokrat akan konsisten dengan statement Pak SBE yang secara tidak langsung menganggap ini cacat hukum lah kira-kira seperti itu. Atau yang kedua statement dari Mas Ahaye yang mengatakan Mbak Kofifah. Dan memang dari sisi analisis survei pun Mbak Kofifah lebih punya peluang menaikkan Pak Prabowo dibandingkan Mas Gibran. Tapi kita tahu variabel anak kandung Presiden yang masih berkuasa tentu saja punya nilai tambah tersendiri. Harusnya tapi kan itu nilai tambah buat Golkar dan PAN yang bagian dari kekuasaan. Bukan nilai tambah ke Demokrat. Hal-hal seperti ini yang menurut saya menarik untuk dibaca secara psikologi politik. Apa sih yang sebenarnya dirasakan oleh partai-partai pendukung Pak Prabowo dengan keputusan ini. Yang kita tahu nama Mas Gibran tidak pernah muncul dari Demokrat, tidak pernah muncul dari Golkar, tidak pernah muncul dari PAN. Tapi kemudian terpilih. Oke tapi meskipun ini masih belum final ya karena belum ada statement resmi atau pertemuan juga masih akan dilakukan. Tapi begini Mas Toto, ketika Gibran diusulkan, diusung oleh Golkar padahal sampai dengan saat ini kita belum mendengar nih Gibran sudah keluar dari PDIP atau tidak. Kira-kira ini PDIP akan bagaimana nih mengambil sikap ini? Yang saya dengar kemarin malam Mas Gibran sudah bertemu Mbak Puan. Tapi ini informasi, bukan sesuatu yang sudah jadi berita ya. Karena statementnya belum ada ya. Betul, artinya tapi kalau menurut saya dengan keputusan Mas Gibran menerima pinangan dan menjadi anggota dari Partai Golkar secara otomatis harusnya dia akan keluar. Oke, kalau tadi sebenarnya di pertemuan di Golkar itu Gibran juga tidak secara gamblang ya. Itu khasnya Gibran juga yang tidak pernah gamblang untuk menyatakan iya atau tidak atau bagaimana Anda melihat apakah ada potensi kemudian PDIP akan memecat Gibran misalnya? Saya pikir tidak perlu dipecat pun secara aturan secara otomatis akan keluar dengan sendirinya. Jadi saya juga melihat minim sekali statement dari teman-teman PDI Perjuangan. Saya pikir mereka sudah fokus pada memajukan Ganjar dan Mahfud dan ketika kemarin dilakukan deklarasi pada titik itu menurut saya kita bisa menganalisis mereka sudah move on. Dari drama dan perdebatan mengenai Pak Jokowi akan dilibatkan seperti apa karena faktanya sekarang sudah terbukti Pak Jokowi minimal mendiamkan. Kalau saya tidak mau katakan menjadi sutradara dari apa yang kita lihat bahwa keluarganya itu memang ingin dimajukan melalui partai lain bahkan melalui sebuah pendekatan keputusan hukum yang kontroversial yang melibatkan keluarganya juga. Oke jadi Anda menilai PDIP tidak akan mengeluarkan statement apapun terkait dengan situasi hari ini? Pasti akan ada statement. Tetapi bahwa ini akan menjadi fokus utama dari manuver politik PDI Perjuangan beberapa hari ke depan. Saya meyakini tidak karena pertama akan menghabiskan energi. Orang tidak membahas Ganjar Mahfud malah kemudian membahas mengenai konflik internal di PDI Perjuangan. Yang kedua kalau kita lihat dari statement-statement Mas Gibran kan juga sebenarnya memperlihatkan kenikmatan Gibran ketika dihadap-hadapkan dengan PDI Perjuangan dan berharap mendapat efek terzolimi. Tapi ketika PDI Perjuangan diam dan kemudian secara aturan membiarkan Gibran keluar dengan sendirinya jangan-jangan efek terzolim ini tidak didapatkan Mas Gibran malah di PDI Perjuangan. Oke baik saya ke Mas Didi. Mas Didi jadi kalau misalnya ini ada diputuskan bahwa Gibran yang menjadi pendamping Pak Prabowo demokrat akan mengambil sikap bagaimana? Tapi sebelum dijawab kita jedai iklan dulu ya Mas Didi ya kami akan kembali sesaat lagi tetap di Breaking News Kompas TV.